Halo teman-teman, selamat datang di channel Nanda Hero Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial bagaimana cara melihat spesifikasi laptop di Windows 10 Mungkin sama aja ya jika kamu menggunakan Windows 8 maupun Windows 7, XP dan Windows-Windows lainnya Nah sebelum ke tutorialnya, jika kamu belum subscribe channel Nanda Hero silahkan subscribe terlebih dahulu Kita lanjut ke panduan tutorialnya, langkah pertama silahkan buka file explorer Silahkan buka file explorer di laptop kamu, kemudian pada bagian komputer atau mungkin My Computer Silahkan klik kanan, kemudian silahkan pilih properties Nah disini ada spesifikasi Windows 10 Pro Yang aku gunakan Windows 10 Pro Kemudian disini juga ada processor spesifikasi sistem Profesor yang aku gunakan ini Intel Coloron N4000 CPU 1.10GHz Kemudian RAM-nya 4GB Lalu sistem 64-bit operating system Kemudian ini Oke, Windows-nya aktif Baiklah Selanjutnya Cara kedua disini kita menggunakan Cara kedua silahkan tekan Windows plus R pada keyboard Windows plus R Seperti ini Kemudian silahkan ketikan DXDIAG Lalu silahkan pilih OK Kita tunggu dulu Nah ini dia Disini sistemnya untuk spesifikasi Windows 10 Sistem manufaktur Lenovo Intel 4GB Kemudian Direct 12 Lalu disini bisa kamu lihat display-nya Lalu disini bisa kamu lihat-lihat Ada sound Ini Seperti ini teman-teman Kemudian ada inputnya Mouse Aku menggunakan mouse Oke, jadi seperti itulah Bagaimana cara melihat spesifikasi di laptop Windows 10 Atau cara cek spesifikasi laptop ya Oke, demikian itulah video kali ini Semoga berguna Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya